Terima kasih telah menonton Apakah pemilu dapat berjalan dengan jujur, adil, dan aman? Itulah pertanyaan yang selalu mengganggu pikiran kita Sebab perebutan kekuasaan sering menelan korban, baik harta maupun nyawa Kik Andy Spesial kali ini akan mengajak Anda untuk menengok kembali apa yang terjadi di masa lalu Sejumlah tokoh yang pernah tampil di Kik Andy mengungkapkan pengalaman mereka secara belak-belakan Pengakuan mereka itu kita harapkan bisa mengungkap ruang-ruang gelap sejarah bangsa kita Agar generasi yang akan datang tidak mengulang kesalahan yang sama Saya ingin menyegarkan ingatan kita kembali kepada masa kejatuhan Presiden Suharto Sebab cerita di seputar lengsarnya Pak Harto menarik untuk disimak sebagai bahan pembelajaran Bagi siapapun yang akan memimpin bangsa ini di masa mendatang Ada beberapa tokoh yang pernah tampil di Kik Andy yang punya hubungan khusus dengan Pak Harto Mereka menceritakan saat-saat kejatuhan Pak Harto dari sudut pandang masing-masing Setelah 10 tahun menghilang, mantan ketua DPR-MPR Harmoko tiba-tiba muncul di Kik Andy Menteri Penerangan di zaman Orde Baru yang menjadi kepercayaan Presiden Suharto ini Membeberkan banyak kisah dibalik lengsarnya Pak Harto Termasuk tudingan bahwa dia adalah orang yang paling bertanggung jawab Banyak orang menganggap bahwa Anda sebenarnya menjurumuskan Pak Harto Sehingga Pak Harto mau tampil untuk menjadi calon Presiden ketujuh kalinya Dan kemudian Anda sendiri yang menusuk Pak Harto Kemudian Pak Harto jatuh Sampai disini tuduhan ini reaksi Anda bagaimana? Begini, tanggal 18 Mei, begitu kami pimpinan DPR Saya bersama wakil-wakil ketua, bersama sekten dan staff Di hadapan ratusan wartawan dalam dan luar negeri Kita nyatakan, meluas sampai ke dunia internasional Kemudian jam 7 petang, kami mengadakan rapat pleno Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Golkar di Selipi Saya jelaskan masalah itu Di sana muncul istilah Karena beberapa pengurus mengatakan Pak Armoko selama ini setia kepada Pak Harto Kalau begitu Pak Armoko ini seperti brutus Yang menusuk sesar, mengkhianati, menohok dari belakang Betul sekali Saya tenang, kita ini berpikir harus secara rasional Bukan emosional Apa pengertian rasional? Rakyat itu menghendaki Agar ada keputusan politik terhadap kebuntuan politik yang ada Minta agar Pak Harto mengundurkan diri Itu sudah kami sampaikan kepada Pak Presiden Waktu tanggal 16 Mei Jadi kami sudah ada komunikasi Suasana batinnya itu ada Jadi Anda menyangkal bahwa Anda dibilang brutus Jelas tidak dong Karena apa? Kedudukan saya sebagai pimpinan DPR Malah saya secara terperinci Waktu menghadap beliau Pak itu bagaimana kalau ada masalah-masalah yang perlu saya sampaikan Itu suara rakyat Terbuka saja Katakan yang benar itu benar Katakan yang salah itu salah Itu Pak Harto Ketika tampil di KKND Harmoko juga membeberkan detik-detik kejatuhan Pak Harto Sampai sekarang banyak yang meyakini bahwa Gara-gara Anda Semua peristiwa kerusuhan itu terjadi Karena ketika Pak Harto bertanya kepada Anda Ketika diusulkan untuk menjadi Presiden ketujuh Dia mengatakan Pak Harmoko coba cek lagi Apakah betul rakyat masih menghendaki saya kembali sebagai Presiden? Ya Dan Anda datang ke Pak Harto Anda mengatakan Ya seluruh rakyat mendukung Tidak benar itu Anda salah Itu diucapkan Pak Harto pada hari ulang tahun Golkar Di Senayan Kalimat yang benar yang bagaimana? Kalimat yang benar coba di cek Apa rakyat betul Masih mendukung saya Apa bedanya dengan pernyataan saya? Nanti dulu Saya sebagai ketua memgulkar Tidak mengecek kepada seluruh rakyat Kepada orang Golkar Pak Harto dilantik pada 10 Maret 1998 Persis Dengan suara bulat Nah 70 hari Tepatnya 21 Mei 1998 Persis Jam 16 sore Jam 16 sore Anda sebagai ketua DPR Justru di depan publik Menyatakan Meminta Agar Pak Harto mengundurkan diri Dengan arif dan bijaksana Dengan arif dan bijaksana Karena rakyat tidak lagi mendukung Tidak istilahnya tidak begitu Kalimat persisnya macam apa? Ceritanya ya Pada tanggal 16 Mei Hari Sabtu Jam 11 Sebelumnya jam 9 Pak Harto menerima delegasi Dari Universitas Indonesia Dihatir oleh seluruh Menko Wapres juga hatir Kemudian kami diterima pimpinan DPR Sesuai dengan permintaan kami Minta konsultasi Nah kemudian Apa yang terjadi? Sebelum memasuki ruangan Pak Presiden Kami berpapasan Dengan beberapa delegasi dari UI Khususnya Rektor Kami meminta Pak Harto untuk mengundurkan diri Pak Harto bilang terserah kepada DPR Jadi bola sekarang di DPR Lalu kami masuk Ke ruangan Pak Harto Waktu itu beliau mengenakan safari Ya agak gelap gitu Kelihatan cerah, ceria Tapi agak letih Padahal situasinya agak berat hari itu ya? Iya Ada tiga hal yang ingin kamu kemukakan Pertama Bapak agar meresafal kabinet Yang kedua Bapak agar melakukan reformasi Yang ketiga Pak Sesuai dengan permintaan rakyat Yang disampaikan kepada DPR Baik melalui surat-surat maupun delegasi-degasi Bapak dengan Arif dan Bisa di sana diminta untuk mengundurkan diri Terserah kepada fraksi-fraksi DPR Itu kalimat Pak Harto Pak Harto, saya sela Pak, apa enggak salah Pak? Apa enggak MPR? Pak Harto bilang, enggak perlu Karena anggota DPR adalah juga anggota MPR Waktu itu boleh merangkap ya? Iya Jadi pada dasarnya Pak Harto sudah mengetahui keinginan itu ya? Iya Meminta Pak Harto mundur? Sudah 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 Langkah itu setelah kami diskusikan Pertama harus melakukan konsultasi dengan Pimpinan fraksi-fraksi yang ada di DPR Oke Saya terima waktu itu Supaya dipanggil satu-satu pimpinan fraksi Ke kamar kerja kami Kami jelaskan pertemuan yang kita lakukan pada tanggal 16 Mei Pertemuan konsultasi tadi ya? Konsultasi itu Dengan hasilnya begitu ya Semuanya Semua fraksi setuju Mendukung Upaya Daripada Pimpinan DPR Untuk mencari Kebuntuhan politik itu Jalan keluarnya Mencari jalan keluarnya Jalan keluarnya Saya katakan Karena ini masalah yang menyangkut bangsa dan negara Setelah kita timbang-timbang Kita pertimbangan dengan masa-masa Dan sungguh-sungguh Kami mengambil sikap Untuk mengutamakan kepentingan rakyat Agar tidak terjadi pertumbuhan darat Kalau begitu kita harus bikin pernyataan Kami Sepakat untuk bikin pernyataan Pernyataan ya Kita mengamati situasi yang ada Kemudian Kita Mengambil sikap Sesuai Dengan Kearifan dan kebijaksanaan Bapak Agar Pak Presiden mengundurkan diri Hubungan Harmoko dengan Pak Harto Meregang pasca kejatuhan Pak Harto Kabarnya Keluarga cendana masih menyimpan kekecewaan Yang mendalam pada Harmoko Bahkan sampai pada detik-detik kematian Pak Harto Sesuatu Yang Di balik itu ada apa-apanya Iya juga Keluarga cendana Tetap merasa bahwa Anda mengkhianati Pak Harto Iya Hubungan Anda dengan keluarga cendana Setelah Kejadian reformasi turunnya Pak Harto bagaimana? Baik-baik saja Gak ada masalah Saya pernah jumpa Dengan Mbak Tutut Dengan suaminya Dengan Titi Dengan Utami Dan Mami ya Dan lainnya Jadi bohong kalau orang bilang bahwa Antara Anda dan keluarga cendana itu Sampai sekarang Hubungannya rusak Gara-gara Anda dianggap Brutus Oh enggak tahu saya itu Tapi kalau misalnya ada Perasaan-perasaan yang Kurang senang bagi saya Wajar saja Demokratis Terima kasih telah menonton!